Intro Selamat datang di channel DK8000 Kembali bersama Surya disini Ya Di video kali ini kita akan membahas Modifikasi Kembali Motor 2T Kawasaki Ninja SS Seperti layaknya Motor Ninja SS Kawasaki Ninja SS yang kemarin sempat saya bahas Yang warna hijau ya Toolingnya ada di atas sana Motor ini adalah milik dari kawan-kawan Boder Stranger Tapi versi yang Di atas Jadi modifikasinya pun Ya kalian bisa tebak sendiri lah ya Kayak apa modifikasinya Kalau yang belum bisa kebayang Nah kita pantengin Channel ini DK8000 Jangan lupa di subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya Kalau udah Kita tontonnya langsung ya Seperti apa Modifikasi detail dari Ninja SS ini Selamat menonton Saya hidupin lagi motornya Jangan lupa ya Di subscribe dulu ya Let's go Inilah dia Kawasaki Ninja SS Yang warnanya ini Orange Merah Entahlah ya Kok saya lihat sih warnanya ini Sebenernya merah Merah marun banget Tapi kalau bilang merah marun banget Juga enggak Orange Iya mendekati Kalau ada yang tahu warnanya Warna apa ini Silahkan tulis di kolom komentar ya Yaudah ini dilihatin saja Ini modifikasi Kawasaki Ninja SS Milik dari teman-teman Bodrex Ranger Dua Tak Nanti IG nya Saya tulis di kolom komentar Hai Siapa tuh disana Itu udah pernah kita review ya Motornya ya Linknya ada di atas Di pojok Kalau enggak silahkan nanti cek di kolom deskripsi Ya Nah ini dia tampilannya Kawan-kawan liatin aja dulu Secara seksama Seperti apa Modifikasinya Ya Kondur saya sih ini loh Oke banget Oke banget Memang sih tidak sehedon Yang warna hijau ya Tidak sehedon warna hijau yang ada disana Tapi Untuk sebuah Ninja SS Ini sudah oke banget Oke banget banget ya Kita lihat langsung modifikasinya Seperti biasa Dari pojok sebelah sana Ya Suka banget ya Jadi mengingat masa lalu Saat Masih megang motor Dua Tak Tapi Satria Ya Kalau Ninja Saya sukanya Ninja yang RR sih sebenarnya Kalau yang Ninja R atau Ninja SS Kayak gini Yang naked saya Agak-agak kurang sih ya Tapi balik lagi Soal selera ya Oke Kita lihat Dari sisi velg Velgnya ini sudah menggunakan produk Di aftermarket Ya Merknya enggak ada Cuma disini Cuma ada tulisan Sticker aja sih Stickernya HRC Close Circuit Only Enggak tahu itu memang Beneran merknya itu Atau enggak Tapi yang pasti ini Produk dari Aftermarket Band depan 90x80 Ring 17 Beritstone Betlex BT39F Tukanya Terus untuk Kaliper Kaliper depan Menggunakan 6400 piston Selang remnya Dari hell Sedangkan dari Cakramnya Cakramnya Tidak ada informasi Tapi seperti ini Masih cakram Original bawaan Si Ninja SS ini ya Terus tabung bawah Masih standar Terus tabung atasnya Sudah diganti nih Ya Tabung atas sudah diganti Menggunakan Bipro Ya Pengunggulannya adalah Bipro ini bisa disetel Kelembetannya ya Kalau mau lebih Lembut Kalau lebih keras Tinggal diputernya Dia ada minus Ada plus Oke Terus Spagbor Spagbornya masih standar lah Spagbornya ya Warnanya seperti ini Terus Tutup pintilnya Moon eye Sudah pasti ya Biar gak kelewatan lagi Seperti yang hijau kemarin Radiator Juga udah diganti nih Menggunakan produk Kali lebih gede ya Fungsinya sih jelas Tentu Supaya pendinginan Mesin jadi lebih Maksimal Ya Terus langis ini Diganti pakaian transparan Gini Ya keren sih jadinya ya Gimana gitu jadinya ya Keren Keren Terus Dari sektor depan Lampunya masih standar Lampu bulat seperti ini Masih pakai bolam Semua ya Karena jaman itu masih bolam Belum ada LED jaman itu Jadi ya sudah Jadi ya sudah Seperti itu Terus dari sisi Speedometer Masih bawaan Standarnya Seperti ini Tampilannya Ini gak tau Speedometer 181 Apakah beli speedometer baru Saya gak tau Tapi 181 itu Kilometer masih rendah banget Ya Kita beranjak Ke sisi Ini Gripnya Gripnya sini Ini menggunakan produk dari Domino Ya Produk dari Domino Disini Gaspontanya Gak tau Meraknya apa Ya Terus Dari Rem Corsa Corta RCS 17 Di depan Terus ditemani sama tabung Big Dari Brembo Ya Untuk koplingnya Menggunakan Ako 1 Disini ada Tulisannya 24 sih ya Mungkin ada untuk penanda gitu Mungkin ada 24 Ada seri 22 Dan segala macem ya Holdernya Seperti ini tampilan holdernya Lucu sih Saya gak tau holder dari motor apa nih ya Cuman kalau kalian gak tau Silahkan tulis di kolom komentar ya Holder motor apa nih Oke Sudah Lalu kita lihat Untuk tutup tanki bensinnya Aslinya kan pake kunci tuh Ya kan Nah ini udah diganti Punya dari Taiga Untuk informasi aja Taiga ini adalah Spesialis untuk Bahan-bahan motor Modifikasi Spesialis 2 tak Ya Dia biasa ngerjakan NSR 250 500 Dan segala Pokoknya motor 2 tak PZR segala macem Nah dia yang megang Untuk part modifnya Ya Oke Terus untuk di sirip sampingnya Sudah di karbon Terus bagian bodi tengah sini Sudah di karbon Nanti spak bor belakang juga sudah di karbon Nanti kita lihat ya Dari blok mesin sudah menggunakan Aftermarket juga ya Dari PDK Ini PDK emang spesialis Kawasaki Biasanya Terus dari Katubuluhnya Sudah menggunakan dari V-Force V-Force 4R Karbonnya pake kehin Cuma gak tau kehin ukuran berapa nih ya Ini kayaknya 26 sini Soalnya 28 lebih gede Ya kalau gak 26 mungkin 28 ya Ya Situ Terus Ini Warna mesinnya Apa namanya Bloknya Magnesium Bronze Kayak gitu Warna rangkanya masih Warna silver Kayak gitu Terus Untuk penutup rantai juga Udah karbon disini Gear belakang Pake Daytona Ya Ini satu set biasanya ini Coba ikat belakang Dia menggunakan produk dari Ohlins Itu dia Disana Ohlinsnya ya Kolban belakang Menggunakan produk dari Pirelli Pirelli Super Corsa 120x70 Ring 17 Oke Kita berinjak ke belakang Ini seperti yang saya bilang tadi Sudah di karbon Ya Terus Kita lihat dari belakang Kalipernya Dreambo 2 piston Slang ringnya pake hell Dan ini untuk pemegangan Apa namanya Kalipernya Unik ya Keren ya Keren Seperti itu Disbrake belakang Saya gak tau Mungkin Aftermarket Tapi yang pasti ini Ada bekas Potong-potongan gitu kali ya Gak tau Ya Kalau ada yang tau Silahkan mohon gue tulis di Kolom komentar Terima kasih Kenal pot Menggunakan Kenal pot dari Thailand ya DBS Ada ujung-ujungnya Warna-warna Ini ya Warna-warna titanium Kayak gitulah Kok titanium nih ya Ya itulah Burn gitu pokoknya Warna-warna kayak gitu Terus Apa lagi Yang bisa kita lihat Udah sih Itu aja Ya Itu deh Semua total modifikasi Dari Kawasaki Ninja SS Ya Warna merah marun Menurut saya ya Jadi Semoga kawan-kawan terhibur Ya Sebentar lagi Kita coba hidupkan Motornya seperti apa Kalau yang belum subscribe Silahkan subscribe dulu channel saya Dk8000 Dan aktifkan lonceng notifikasi Kalau Sudah Ayo Kita pamitan disini dulu Kita ketemu lagi nanti di video mendatang Terima kasih Kapan next day Bye-bye Sampai jumpa di video Sampai jumpa di video Bisa dibilang test rate lah ya Test rate singkat banget Dari si Ninja SS ini Modifikasinya kan dari sisi kenyamanan Sockbacker kan dimodif di depan belakang Menurut saya Oke banget Ya Apalagi Untuk belakang Oil lensnya Empuk banget Enggak Tapi masih oke Depannya Termasuk empuk juga Ya Tapi memang sih Kelemahannya kalau lumayan empuk Itu nanti kalau pada saat Cornering ya Dia nanti akan Rada bumpy gitu Tapi Ya udah motor kayak gini kan enaknya Dinikmati gitu ya Kalau motor balap Nyalain lagi lah ya Terus dari sisi pegangan-pegangannya Karena ini stangnya juga masih standar Segala macem Jadinya ya enak Terus Aroma khas Oli Duatak Itu loh Itu benar-benar Kalau anak generasi tahun 90an Pasti paham ya Kayak apa harumnya itu Oli Kastrol Terus Saya sih paling suka Kastrol ya Karena harum banget Terus ada Top One juga Terus ada Repsol juga Ya kan Itu aja sih yang saya tahu Yang sering saya pakai Zaman dulu ya Seperti itu Jadi Modifikasinya ini Benar-benar digunakan Untuk memang sesuai kebutuhan So Top banget Sub indo by broth3rmax